Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 58 Tan Ki terkejut setengah mati mendengar laporannya Betul sudah tahu betul, baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba dia melihat tubuh Tan Ki berkelebat Pakainya sampai berkibar-kibar ketika dia melesat ke dalam goa Begitu pandangan matuh, Tan Ki dialihkan, hatinya langsung tertekan seperti diganduli beban yang bukan main beratnya Di atas balai-balai itu, masih terbaring tubuh rohing yang kurus Pakainya yang hitam sudah penuh dengan bercak darah Tampangnya kaku, wajahnya putih seperti selembar kertas Tampaknya kondisi gadis itu memang sudah diambang kematian Seandainya gadis itu sampai mati, siapa sebenarnya yang merasa berduka? Tan Ki tidak herani membayangkannya, dia juga tidak dapat menjawabnya Karena dah merasa, meskipun dia tidak pernah mencintai Lok Ing, tetapi di antara mereka pernah terjadi berbagai kenangan yang cukup manis Tampaknya Lok Ing masih dapat mendengar suara langkah kakinya yang menghampiri Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih Sepasang matanya terbuka lebar-lebar Dia berusaha mendongakan wajahnya untuk melihat Setelah berhasil memperhatikan dengan jelas tampang Tan Ki Cepat-cepat dia memejamkan matanya kembali Meskipun hanya sekejap mata, tetapi bibirnya yang sudah putih itu mengembangkan seulas senyuman Hal ini membuktikan bahwa kedatangan Tan Ki membuat perasannya menjadi gembira Tan Ki memanggil dengan suara lirih, Lok Onio Dia merasa ada ribuan kata-kata yang memenuhi hatinya Tetapi dia tidak tahu bagaimana harus mengucapkannya Akhirnya dia membalikan tubuhnya dan menyapa Lok Hong dan Chin Ye In Kemudian berjalan perlahan-lahan Ia berjalan menuju balai-balai di mana tubuh Lok Ing terbaring Rasanya dia tidak tertolong lagi, kata Chin Ye In dengan suara lirih Tan Ki menganggukan kepalanya Wajahnya sungguh mengenaskan Terus terang dia memang sudah merasa putus asa terhadap luka yang diderita oleh Lok Ing antara dirinya dengan Lok Hong sempat terjadi perselisihan Bila dia sampai mengucapkan sepatah kata yang tidak disukainya, mungkin akan terjadi keributan yang tidak diinginkan Oleh karena itu, Tan Ki sengaja memperlihatkan gaya seperti orang yang tidak mempunyai kata-kata yang harus diucapkan Tampak Chin Ye In menarik nafas panjang-panjang Aku sudah membantunya dengan mengerahkan hawa murni serta mendorong urat darahnya agar lancar kembali Tetapi sampai Lok Lo Chiampua masuk tadi, nafasnya masih begitu lemah serta tidak menunjukkan perubahan berarti Apakah dia ada mengucapkan apa-apa saat ini keadaannya sudah demikian parah Mana mungkin dia mempunyai tenaga untuk membuka mulut Tetapi kalau ditilik dari mimik wajahnya, tampak dia mempunyai ganjalan hati yang ingin disampaikan kepadamu Sayangnya tenaganya demikian lemah Sehingga tidak ada kekuatan untuk membuka mulut Perlahan-lahan Tan Ki mengeringitkan sepasang alisnya Diam-diam dia bertanya-tanya dalam hati Entah apa yang ingin dikatakannya tanpa terasa sinar matanya beralih kepada diri Loking Tiba-tiba dia melihat mulut gadis itu membuka dan memuntahkan darah segar dalam jumlah yang cukup banyak Tan Ki mengeluarkan suara seruan terkejut Wajahnya berubah hebat Untung pandangan Matu Chin Ying sangat tajam dan gerakannya cepat pula Lengannya menjulur ke depan, segera ditotoknya beberapa jalan darah di tubuh Loking Lok Hang menghembuskan nafas panjang Terdengar dia mengguman seorang diri Lohu hanya mempunyai seorang cucu perempuan ini Apabila terjadi sesuatu pada dirinya, Lohu juga tidak sanggup hidup seorang diri lagi Nada suaranya begitu pilu sehingga terdengar jelas keperihan hatinya yang tidak terkirakan Justru pada saat itu, tiba-tiba Loking membuka sepasang matanya dan menatap ke arah Tan Ki Mulutnya bergerak-gerak dan keluarlah suaranya yang lirih Tan Koko, kemarilah, suaranya begitu kecil seperti dengungan nyamuk Kalau bukan orang yang mempunyai pendengaran tajam, pasti tidak akan terdengar suaranya Tanpa terasa Tan Ki berjalan menghampirinya Ada ucapan apa yang ingin Nona sampaikan sebentar lagi aku akan pergi, kata Loking lirih Hati Tan Ki tergetar Serangku merasa pilu memenuhi dadanya Tan Koko, maukah kau mendengarkan kata-kataku pada saat seperti sekarang ini Untuk apa kau mengucapkan kata-kata yang demikian sungkan? Jangan kata 10-20 kata, biarpun kau ingin aku terjun ke lautan api Aku pasti tidak akan menolaknya Kalau begitu, aku merasa tenang sekali Kalau ada kata-kata yang inginkah sampaikan Silahkan Nona cetuskan saja terus terang Aku, aku, berkata sampai di sini Tiba-tiba Loking terbatuk-batuk hebat Kata-katanya terhenti Nafasnya memburu dan wajahnya menyiratkan penderitaan yang tidak terkirakan Hati Tan Ki terasa pilu melihatnya Perlahan-lahan saja kau sampaikan apa yang ingin kau katakan Aku akan sabar menunggu Ingat kesehatan dirimu sendiri Tanpa sadar pandangan matanya melihat ke arah Lok Hang Entah sejak kapan Wajah orang tua itu sudah berubah demikian datar dan dingin Tampangnya laksana dilapisi es yang tipis sehingga tampak menyeramkan Tan Ki sadar bahwa situasi di depan matanya sangat rumit Baik tindak tanduk maupun kata-katanya harus dilakukan dengan hati-hati Apabila terjadi sedikit kesalahan saja Watak Lok Hang yang keras kepala sungguh tidak mudah dihadapi Dia pasti membebankan segala dosa ini pada dirinya Berpikir sampai di sini Tanpa dapat ditahan lagi seluruh tubuhnya menggigil Ucapannya yang belum selesai tidak jadi diteruskan lagi Ternyata Lok Hang hanya mendengus dingin satu kali dan tidak mengucapkan sepatah katapun Ketika batu Kho Hang agak meredah, waktu sepeminuman teh telah berlalu Tetapi orang-orang yang ada dalam ruangan batu tersebut justru merasa seperti lambat sekali sehingga bagai berabad-abad Terdengar Lok Hang berkata lagi dengan suaranya yang lirih Tan Koko, ada suatu hal yang sudah lama tersimpan di dalam hati ini dan ingin kuutarakan sekarang Apakah kau akan marah bila aku mengatakannya Tan Ki menggeleng-gelengkan kepalanya Aku akan mendengarnya dengan sepenuh hati Wajah Lok Hang yang pucat tiba-tiba menyiratkan rona merah jambu sekilas Dia menggigit bibirnya perlahan Setelah merenung beberapa saat, kembali dia menghernyitkan keningnya Seakan ada sesuatu hal yang tidak dapat dipecahkannya sehingga pikirannya menjadi rumit Melihat tampangnya itu, hati Lok Hang dan Tan Ki sama-sama merasa tegang Hanya sekilas kemudian tampak dia menggigit bibirnya sekali lagi Kemudian mengembangkan seulas senyuman yang tipis Lesung pipitnya terlihat jelas, giginya yang putih berkilauan Senyumnya demikian memikat Aku akan mengatakannya, setelah mengucapkan sepatah kata, dia malah berhenti lagi Rona merah jambu di wajahnya semakin lama semakin jelas Tan Ki menjadi panik, baru saja dia ingin membuka mulut bertanya Terdengar lagi suara Lok Hang yang seperti menggumam seorang diri Relah berbaris di belakang, asal berdampingan dengan kekasih hati Selesai berkata, dia memejamkan matanya kembali Tampangnya begitu mengenaskan Tetapi menyeratkan perasaan jengah di hatinya Mendengar ucapannya, Tan Ki malah jadi termangu-mangu Diam-diam dia berpikir dalam hatinya Apa maksud kata-katanya ini? Relah berbaris di belakang, asal berdampingan dengan kekasih hati Diam-diam dia terus mengulangi kata-kata itu Semakin dipikir, dia malah semakin tidak mengerti Tiba-tiba suatu ingatan melintas di benaknya Rasanya dia mulai paham apa yang dimaksudkan oleh Lok Ing Wajahnya jadi merah padam seketika Lok Hang langsung mengeluarkan suara dengusan yang berat Kata-kata yang bagus Inji, apakah kau benar-benar sudi menikah dengan orang ini? Cinta kasih yang melilit di dalam hati ini sudah terlalu mendalam Apabila bukan orang yang dituju Seumur hidup ini Inji tidak sudi menikah Bagus, bagus Kata-kata yang gagah sekali Kalau begitu, keinginan hatimu Sekarang juga ya-ya akan meni Lok Ing menjadi panik mendengar ucapannya Tidak bisa, aku sudah diambang kematian Mana boleh aku menambah penderitaan baginya Berkata sampai di sini Kemungkinan hatinya terasa perih kembali Air matanya mengalir dengan ras Chin Ying juga merasa ada serangkum kepiluan yang melanda hatinya Tiba-tiba dia memalingkan kepalanya seakan tidak ingin melihat ataupun mendengarkan apa yang berlangsung di hadapannya Sudah barang tentu pembicaraan antara Lok Hang dan cucunya menimbulkan perasaan tidak enak di hati Chin Ying Sekonyong-konyong terdengar suara langkah kaki Begitu pandangan metu dialihkan, tampak Chin Ying berjalan masuk dengan termangu-mangu Boleh dibilang pada waktu yang bersamaan, tubuh Lok Ing bergetar hebat Bergumpal-gumpal darah yang kental munkerat dari mulut gadis itu Tampangnya sungguh menyayat hati Dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar Kali ini aku benar-benar akan pergi Mendengar kata-katanya Pikiran Tan Ki benar-benar terpukul Sepasang kepalan tangannya mengepal rat-rat Dia berteriak seperti orang kalap Tidak, kau tidak akan mati Matulok Hang membelalak lebar-lebar Air matanya berkilauan Dia sadar bahwa pada saat seperti ini Banyak bicara tidak ada gunanya Oleh karena itu, dia terus membungkam Tetapi pandangan matanya yang penuh kasih sayang Tidak berkedip sekalipun dari wajah Lok Ing Seolah menyadari bahwa klak dia tidak mempunyai kesempatan melihatnya lagi Perasaan Chin Ying sendiri galau tidak terkirakan Tetapi dia juga terpengaruh oleh suasana yang mengharukan itu Sehingga dia memalingkan kepalanya kembali Dia hanya melihat sekilas Setelah itu cepat-cepat dia menoleh lagi ke tempat lain Aih Perasaan hati seorang wanita memang paling sulit diraba Sedangkan saat itu nafas Lok Ing semakin lama semakin memburu Tetapi semakin lama semakin lemah Dari awal hingga akhir tidak sampai setengah jam Nafasnya sudah putus Sukma pun melayang meninggalkan dunia yang merumitkan benak manusia ini Tidak ada seorang pun yang menangis terseduh-seduh Tetapi suasana seperti ini justru lebih menyayat hati Kematiannya menimbulkan kepedihan yang menyelinap dalam hati setiap orang yang ada dalam ruangan batu itu Mati dan hidup ada nilainya Ada orang yang mati seberat gunung Taisan Ada yang ringan seperti sehelai bulu ayam Namun kematian Lok Ing justru tidak termasuk di antara keduanya Boleh dibilang nyawanya melayang karena olah kakeknya sendiri Apakah nasib mempermainkan manusia atau karena situasi saat itu yang menentukan demikian? Tan Ki terus memikirkan pertanyaan ini Akhirnya dia hanya dapat menarik nafas panjang Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendatangi Tan Ki menolahkan kepalanya Gadis berpakaian putih itu berjalan masuk diiringi oleh Mei Hun dan Chiu Hiang Tan Ki segera mendengus dingin, kemudian memalingkan kepalanya kembali Tubuh Mei Hun berkelebat lurus ke arahnya Wajah gadis itu menyeratkan kegusaran yang tidak terkirakan Apalah yang kau denguskan apa urusanmu Nada suaranya begitu tajam seperti sebatang jarum menusuk ke dalam kalbu Yang seorang merasa tidak senang karena menganggap majikannya dihina Sedangkan yang satu lagi baru kehilangan atas kematian sahabatnya Mereka seperti ingin mengumbarkan kekesalan hati Sehingga begitu mengeluarkan ucapan, nada suara mereka sama-sama terdengar ketus dan dingin Mei Hun membusungkan dadanya, seakan siap turun tangan Tiba-tiba terdengar gadis berpakaian putih itu berkata dengan suara yang senduh Jangan berkelahi tangki tertawa dingin Tidak berkelahi pun tidak dapat mencairkan kekesalan dalam hatiku ini Mengapa sikapmu selalu tidak tahu aturan seperti ini terhadapku Kalau bisa, aku malah akan lebih jahat lagi mendengar nada suaranya yang sejak semula demikian tajam menusuk Saking kesalnya wajah gadis berpakaian putih itu sampai pucat pasi Tubuhnya bergetar, sekonyong-konyong tangannya memegang keningnya sendiri dan berdiri terhuyung-huyung Mei Hun, cepat papah aku, Mei Hun dan Ciu Hi yang segera maju ke depan meminding majikan mereka Tampak sepasang metu gadis berpakaian putih itu dipejamkan rapat-rapat Dari sudutnya ada sekitik air metu berkilauan Wajahnya berkerut-kerut seakan menahan penderitaan batinnya Hati Chin Ying perlahan-lahan tergerak, diam-diam dia menarik tangan Chin Ye dan mengerahkan tenaga dalam Mereka melindungi tangki dari kedua sisi Dia sudah dapat melihat bahwa perasaan hati si gadis berpakaian putih saat ini sedang galau sekali Seakan sulit menentukan keputusan yang harus diambilnya antara kasih dan benci Lama mereka saling terdiam Mendadak terlihat si gadis berpakaian putih mengibaskan tangannya Mari kita pergi, katanya kemudian Tubuh mereka berkelebat, kepergian mereka begitu cepat Dalam sekejap metu ketiga orang itu sudah menghilang dari pandangan mata Keputusan yang diambil si gadis berpakaian putih tampaknya sudah bulat Perginya juga begitu cepat Menjelang kepergiannya, dia juga tidak dapat menahan diri dan menolahkan kepalanya melihat tangki sekilas Pandangan matu Chin Ying sangat tajam Melihat dia menolahkan kepalanya menatap tangki sekilas, dia sempat memandang wajahnya yang penuh air mata Untuk sesaat dia seakan menemukan sesuatu Oleh karena itu dia menarik nafas panjang-panjang Tan Siang Kong, mengapa kau bersikap demikian terhadapnya? Aku memohon sebutir pil dewa buatannya Kalau dia terang-terangan tidak mau kasih, aku juga tidak akan memaksanya Tidak taunya setelah berjanji mengawalkan permintaanku Dia malah menunggu sampai Lok Kou Nyo sudah menghembuskan nafas terakhir baru datang kemari Bukankah itu suatu penghinaan kalau menurut pandanganku Gadis berpakaian putih itu bukan orang yang mudah mengingkari janjinya Maksudimu akulah yang telah salah paham kepadanya Kemungkinan itu memang ada Tan Ki mendengus sekali lagi Pandangan kaum perempuan Chin Ying tidak menduga bahwa dia akan mengeluarkan ucapan yang begitu tajam Seperti tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada orang lain untuk menyatakan pendapatnya Kali ini dia benar-benar kena batunya Selembar wajahnya jadi merah padam, entah mengapa Meskipun demikian, dalam hatinya tidak timbul sedikitpun perasaan benci kepada Tan Ki Tampak Tan Ki menundukkan kepalanya dalam-dalam seakan merenung Kemudian dia yang menggerakkan kakinya melangkah keluar dari ruangan batu tersebut Tiba-tiba telinganya mendengar suara bentakan nyaring Mau kemana kau disusul dengan sesosok bayangan yang berkelebat Kemudian menghadang di depan Tan Ki Tampak bayangan tubuhnya yang tinggi besar Siapa lagi kalau bukan Lok Hang? Entah apa yang sedang dipikirkan Tan Ki saat ini Tampaknya sungguh aneh terhadap bentakan maupun hadangannya Dia seakan tidak memperhatikan sama sekali Langkah kakinya tidak berhenti Dia terus berjalan keluar Wajah Lok Hang berubah hebat Kau ingin cari mati bentaknya sekali lagi sambil menghantamkan tangannya ke depan Kekuatan tenaganya bagai ombak yang bergulung-belung Dengan dasyat melanda ke arah Tan Ki Serangannya ini dilancarkan dengan spontan Kalau diperhatikan sekilas tampaknya biasa-biasa saja Tetapi tenaga dalam orang tua ini sudah mencapai taraf yang tinggi sekali Meskipun serangan itu biasa-biasa saja Tetapi setidaknya tenaga yang terkandung di dalamnya mencapai 500 kati Mau tidak mau Tan Ki harus mengelakkan diri apabila tidak ingin celaka Siapanya na Tan Ki terus melangkahkan kakinya Dia tidak menghindarkan dirinya sama sekali Entah apa yang direncanakan hati orang ini Lok Hang jadi termangu-mangu Dengan panik dia menarik kembali serangan yang sudah dilancarkannya Dalam waktu yang bersamaan Mulutnya membentak Selamanya Lohu tidak suka membunuh orang yang tidak mau membalas Sekarang ini ilmu silatmu sudah mencapai taraf yang mengejutkan Mengapa kau tidak mau menghindar Tan Ki tertawa datar Untuk apa menghindar mendengar kata-katanya Sekali lagi Lok Hang tertegun Di antara kita berdua Sejak dulu memang sudah ada ganjalan Cepat atau lambat kita memang pasti akan bertarung untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita Yang jadi masalah sekarang hanya waktunya saja Meskipun ilmu kepandayan Cai Hai saat ini sudah termasuk lumayan Tetapi sebelum jenazah Nonalok menjadi dingin Aku tidak akan bertarung denganmu Kalau kau merasa tidak senang Silahkan saja turun tangan Pokoknya aku tidak akan membalas Kau kira dengan ucapanmu ini Persoalan akan menjadi beres Kalau begitu Anggapanmu itu salah besar Aku juga malas berdebat panjang lebar denganmu Terserah saja apa yang kau pikirkan Lok Hang merasa hawa amarah dalam dadanya seperti berkobar-kobar Dia mendengarkan wajahnya tertawa terbahak-bahak Loh justru ingin lihat kebenaran ucapanmu itu Dengan posisi menahan di depan dada Dia melancarkan sebuah pukulan Cai Hai sudah bilang tidak akan membalas Terserah kau mau percaya Tiba-tiba dia merasa ada serangkum angin yang kuat mendesak kepadanya Nafasnya sampai sesak Aliran darahnya seakan membalik Tanpa terasa ucapannya jadi terhenti Dia langsung memejamkan sepasang matanya Sekonyong-konyong terasa angin berdesir Serangkum bau harum yang terpancar dari tubuh seorang gadis terendus oleh indera penciuman Rupanya Chin Ying langsung melesat ke depan dan mengibaskan tangannya dua kali Dengan demikian serangan Lok Hang jadi sirna seketika Harap Lok Chiampu sabar sebentar Lok Hang melihat tangan gadis itu bergerak Ternyata dengan mudah berhasil menahan serangannya Diam-diam hatinya jadi tergetar Usia gadis ini mungkin tidak lebih dari 20 tahun Tetapi dia sudah memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri Apabila dia sampai bekerja sama dengan Tan Ki menghadapinya Sudah pasti dirinya akan kalang kabut Berpikir sampai di sini Terpaksa dia menahan kemarahan dalam hatinya Apa yang ingin kau katakan tanyanya? Apakah Lok Lok Chiampu sempat mendengar jelas kata-kata Ciciin sebelum ajalnya tadi setiap kalimat Setiap patah kata Tidak akan terlupakan seumur hidup Biar bagaimana dia merupakan satu-satunya darah daging lohu yang masih ada Kata-kata yang diucapkan sebelum menghembuskan nafas terakhir menyangkut kewajiban lohu Bagaimana mungkin lohu tidak mendengarnya dengan jelas kata-kata Karena berbaris di belakang asal berdampingan dengan kekasih hati Apakah Lok Chiampu sudah mengerti makna yang terkandung di dalamnya Lok Hang jadi termangu-mangu untuk beberapa saat Ini, ini, sebetulnya Lok Hang sudah paham maksud Lok Ing Tetapi karena harga dirinya Dia merasa tidak pantas mengatakannya terus terang Kalau masih ada hal yang tidak Lok Chiampu mengerti Biar aku yang menjelaskannya Lok Hang menggoyang-goyangkan tangannya Tidak perlu Lohu hanya ingin menahan bocah ini selama beberapa hari Urusan lainnya lohu tidak mau tahu sama sekali Sayangnya Cai He mempunyai tugas yang berat Sehingga tidak dapat menuruti keinginanmu Tukas Tan Ki Lok Hang mendengus berat-berat Wajahnya menyiratkan kegusaran yang tidak terkatakan Chin Ying khawatir timbul lagi perselisihan di antara mereka Pikirannya yang cerdas langsung berputar Cepat-cepat dia maju dan berdiri di antara kedua orang itu Kemudian terdengar dia berkata dengan suara yang lembut Lok Chiampu ingin menahan dia beberapa hari Untuk menemani jenazah Cici Ying yang kesepian Tetapi Tan Ki mempunyai tugas yang berat Sehingga mau tidak mau dia harus pergi Kalau kalian saling berkeras dengan keinginan masing-masing Berdiri sehari semalam juga tidak mungkin menyelesaikan masalah ini Biar aku saja yang memberi saran agar keinginan kalian sama-sama bisa tercapai Sekaligus juga bermanfaat bagi diriku Dia sengaja menghentikan kata-katanya dan memperhatikan reaksi kedua orang itu Metel, Tan Ki maupun Lok Hang langsung bersinar terang Mereka menatap lekat-lekat Mimik wajah mereka aneh sekali Seakan penasaran menunggu keterangan darinya Oleh karena itu, perasaan Cien Ying pun menjadi lega Dia mengembangkan seulas senyuman yang manis Kata-kata yang diucapkan oleh Cici Ying sebelum ajalnya Sudah terang menyatakan bahwa dia telah menyerahkan dirinya kepada Tan Siang Kong Kalau dipikir-pikir, seharusnya kalian sudah menjadi mertua dan menantu Tentunya tidak boleh terjadi pertikaian seperti ini Tetapi keadaan Tan Siang Kong sekarang ini justru berada di ambang maut Biar bagaimana dia merupakan si iblis Cian Bin Moong yang sempat menggemparkan dunia Kangong Begitu rahasianya terbongkar, dia diserahi tugas yang berat Yakni menyelidiki markas Toa Tochu dari Lem He Bun Bahkan kalau bisa mengambil batok kepalanya sebagai jasa atas dosa-dosa yang pernah dibuatnya Biar bagaimanapun, dia tidak bisa berdiam di sini Apabila Lociampuo ingin memaksanya dengan ilmu kepandayan Walaupun bisa menahannya untuk menemani Cici Ying Tetapi tidak dapat membuatnya menjadi tenang atau rela dengan kemauan hatinya sendiri Lalu bagaimana menurut pendapatmu kita harus mencari akal agar perasaannya menjadi tenang Dengan demikian, dia akan tinggal di dalam ruangan batu tanpa perasaan gelisah ataupun risau Jangan kata delapan atau sepuluh tahun Mungkin seumur hidup pun dia tidak ingin meninggalkan ruangan batu itu lagi Dan akan menemani jenazah Cici Ying seumur hidupnya Tetapi Lociampuo harus mengulurkan tangan membantunya membunuh Toa Tochu dari Lem He itu Mendengar ucapannya, mulut Lohang sempat mengeluarkan suara seruan terkejut Kemudian dia menundukkan kepalanya merenung Diam-diam dia berpikir di dalam hati, bicara kesana kemari Akhirnya kau toh mebelanya juga, berpikir sampai di sini Tanpa dapat ditahan lagi dia melirikkan kisah kilas Dia melihat sepasang metu anak muda itu menatap kosong ke depan Seakan ada sesuatu yang sedang menggelayuti pikirannya Tampaknya dia bahkan tidak mendengar pembicaraan antara Lohang dengan Cici Ying Oleh karena itu Lohang cepat-cepat bertanya kepada Cici Ying Setelah urusan ini selesai, kau berani menjamin bahwa dia bersedia menemani jenazah Inji Untuk selamanya kemungkinan kami kakak beradik pun tidak akan meninggalkan ruangan batu itu lagi Seraya berkata, dia mengembangkan seulas senyuman Namun senyuman itu begitu senduh sehingga menyayat hati siapapun yang melihatnya Mimik wajahnya menyiratkan kepedihan hatinya Hatinya juga merasa bergejolak oleh berbagai perasaan yang aneh Hanya saja dia tidak sanggup mengutarakannya Seandainya tugasnya belum lagi berhasil Tetapi orangnya sudah keburu tamat riwayatnya Bagaimana wajah Cici Ying langsung berubah mendengar pertanyaannya Tubuhnya bergetar dan terhuyung-huyung seperti orang yang mendadak kehilangan tenaganya Sekali lihat saja dapat diketahui bahwa pertanyaan Lohang tadi benar-benar mengenai hatinya Hanya saja dia takut rahasianya terbongkar sehingga cepat-cepat menarik nafas panjang Dan berusaha menahan kepiluan di hatinya Kalau peruntungannya tidak baik sehingga mati dalam menjalankan tugas Bukankah malah sebuah kebetulan bagi Lociampua? Lociampua boleh menutup ruangan batu tersebut agar sukma keduanya beristirahat dengan tenang selamanya Bagus sekali Hidup tidak dapat bersama, mati justru dikuburkan dalam satu liang Inji pasti merasa bahagia di alam baka selesai berkata Dia mendongakan wajahnya tertawa terbahak-bahak Hatinya merasa terhibur sekali Tetapi dalam sekejap mata, entah apa lagi yang melintas di benaknya Suara tawanya ditarik kembali, wajahnya pun menjadi kelam Sinar matanya menatap lekat-lekat pada diri Qin Ying Tampak wajah gadis itu yang menyiratkan kegundahan hatinya Diam-diam dia pun ikut merasa tidak tenang Terdengar mulut lok hang mengguman seorang diri Aku mengerti sekarang Saat ini aku bani mengerti apa yang kau maksudkan Kalau bocah itu sampai mati Kalian kakak beradik juga rela mengorbankan Tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya kemudian menarik nafas panjang Meskipun dia tidak menjelaskan apa maksudnya Tetapi apabila orang lain mendengarnya Tentu tidak sulit menebak pengorbanan apa yang rela dilakukan kakak beradik itu Angin bertiup semilir, hujan masih turun rintik-rintik Pegunungan yang menjulang tinggi seakan bertambah cerah setelah diterpah hujan semalaman Perumputan mengangguk-anggukan kepalanya Iron Bond membasahi seluruh tempat itu Bahkan dari atas pohon dan ranting-ranting masih terus menetes turun Empat sosok bayangan berjalan perlahan-lahan seakan menghitungi setiap langkah yang mereka tempuh Satu orang tua, satu pemuda dan dua orang gadis Lembah di mana markas sementara para penjahat itu Rasanya tidak jauh lagi bukan terdengar suara orang tua itu berkata dengan nada cukup keras Harap lok lociampu hati-hati berbicara Di sini sudah termasuk kekuasaan pihak lemhe Gegabah sedikit saja, jejak kita pasti akan konangan oleh pihak musuh Chin Ying, tindakanmu ini sama saja dengan mengkhianati perguruanmu sendiri Apakah sampai saat ini kau masih tidak merasa takut Chin Ying hanya tertawa getir tanpa menyaut Terdengar lok hang menarik nafas panjang-panjang Loh mengerti apa yang terpikir dalam hatimu saat ini Tetapi aku justru tidak berdaya Sejak dahulu kala sampai sekarang Kata-kata cinta kasih memang paling rumit dicernakan Lilitannya begitu kencang sehingga sulit bagi manusia untuk melepaskan diri dari jeratannya Loh yang sudah begini tua pun masih tidak dapat terlepas dari perangkapnya Sejak meninggalkan ruangan batu, Chin Ying tidak mengucapkan sepatah katapun Bibirnya terus mengembangkan seolah senyuman Dia berjalan di samping Tan Ki Seakan hatinya sudah merasa cukup puas Asal dapat berdampingan dengan pemuda ini Sejak keluar dari ruangan batu, wajah Tan Ki bagai diselimuti es yang tipis Begitu dingin dan tidak pernah tersenyum sedikit pun Tampangnya bahkan sungguh tidak enak dilihat Kali ini dia sudah siap bertemu muka lagi dengan Toa Tochu dan mengadu jiwa dengannya Hidup atau mati, dia sendiri tidak berani memastikan Tidak ada orang yang dapat dimintakan bantuannya Terpaksa dia mengandalkan kepandainya sendiri dan sebatang pedang pendek Peninggalan Kiaung Hun untuk menentukan nasibnya sendiri Tiba-tiba terdengar suara siulan yang panjang memecahkan keheningan yang mencekam Angin berdesir, pakaian berkibar-kibar Secara berturut-turut tiga sosok bayangan melayang turun Kedatangan mereka begitu cepat sehingga laksana helayan bulu yang terbang tertiup angin Dalam sekejap mati mereka sudah berdiri di depan mata Ketiga orang ini sama sekali tidak asing Mereka adalah Hua Pek Ching yang pernah terluka di bawah serangan pedang Tan Ki Tia Tian Lun dan Tong Kulu yang belum pernah berhadapan dengan Tan Ki secara terang-terangan Tan Ki mengeluarkan suara tawa yang dingin Gunung tidak berubah, air terus mengalir Akhirnya kita bertemu lagi wajah Hua Pek Ching hijau membesi Hente justru ingin membalas serangan pedangmu tempo hari Tan Ki sadar Pada saat seperti ini tidak ada gunanya banyak bicara Dia hanya mengeluarkan suara dengusan yang dingin dan mencabut pedang pendek yang disembunyikan dalam lengan bajunya Tiba-tiba terdengar suara tawa terbahak-bahak Nok Hang berjalan keluar dengan langkah lebar Matanya menatap sekilas kepada Hua Pek Ching Wajahnya mengembangkan senyuman mengejek Apakah kau ini yang disebut Tocu Muda dari Lemhe memang benar Tahukah kau siapa diri lohu ini Hua Pek Ching besar sekali melihat keangkuhannya Aku tidak peduli siapa adanya dirimu itu Dasar tua bangka tidak tahu mampus pergelangan tangannya memutar Sepasang pedangnya langsung dihunus Tampak dua carik cahaya yang berkilauan Sehingga orang-orang yang melihatnya terpaksa memejamkan mati sekejap Nok Hang bukan tokoh sembilarangan Sekali lihat saja dia sudah tahu bahwa lawannya ini tidak boleh dianggap penting Jaraknya dengan anak muda itu kurang lebih enam langkah Namun hawa pedangnya sudah terasa sampai dekatnya Udara terasa dingin seketika Bahkan tubuh pun menjadi agak menggigil Tiba-tiba terdengar Hua Pek Ching mengeluarkan suara bentakan keras Sepasang lengannya bergerak Cahaya merah seperti pelangi melintas di udara Gerakannya begitu cepat menerjang ke arah Nok Hang Hua Pek Ching berpikir dalam hati Apabila si tua bangka ini rela menjadikan dirinya sebagai korban pertama Sudah barang tentu dia akan menyempurnakan keinginannya Setelah itu dia baru mencari tanki untuk membalaskan kekalahannya tempoh hari Apalagi dalam beberapa hari ini Gurunya menurunkan lagi delapan jurus ilmu pedang yang maha dasyat Kebetulan dia dapat menjadikan orang tua ini sebagai kelinci percobaan Begitu pikirannya tergerak Dia langsung mengerahkan ilmu pedangnya yang cepat bagai kilat dan keji tidak terkirakan Hati Nok Hang sampai tercekat melihatnya Cepat-cepat dia mengulurkan sepasang lengannya Kemudian menghibas ke arah serangan yang dilancarkan oleh pihak lawan Tubuh Hua Pek Ching memutar setengah lingkaran Kemudian menggeser ke kanan sejauh dua langkah Dia tetap menggunakan jurus ilmu pedang yang hebat itu dan menyerang ke arah Nok Hang Hua Pek Ching bukan tokoh sembarangan Begitu sepasang pedangnya digerakan Segera terasa ada segulung kekuatan dasyat yang terpancar keluar Meskipun belum dapat menandingi ilmu pedang tanki yang sudah mencapai taraf tertinggi itu Tetapi dalam jarak dua meter saja Hawa dingin yang terpancar dari pedangnya masih terasa Untuk sesaat, Nok Hang sampai kalang kabut dibuatnya Terpaksa kakinya menghentak dan mencelat mundur ke belakang sejauh dua langkah Hua Pek Ching justru menggunakan kesempatan itu untuk mengejarnya Pedang di tangannya bagai seekor ular berbisa yang menerobos dalam hilalang dan meluncur ke jalan darah utama di bagian dada Kecepatan maupun waktunya telah dipertimbangkan dengan matang Dengan demikian lawan tidak mempunyai kesempatan untuk menghindarkan diri lagi Seandainya Nok Hang dapat menghindarkan diri Dalam waktu yang bersamaan Hua Pek Ching akan menggerakkan pedangnya yang satu lagi Kemungkinan besar malah jiwa orang tua ini akan melayang seketika Kali ini rasa terkejut di hati Nok Hang jangan ditanyakan lagi Dia tidak menyangka tocu muda dari Lam He ini sudah memiliki kepandayan setinggi ini Dia sendiri bukan orang sembarangan Otomatis dia dapat melihat bahayanya serangan yang satu ini Tampak cahaya pedang berkelebat Untung saja otak Nok Hang cepat tanggap Dengan panik dia menggelindingkan tubuhnya di atas tanah Selama pedang di tangan Hua Pek Ching masih mengincar Dia tidak berani menghentikan gerakan tubuhnya tenaga dalamnya sangat tinggi Perubahan gerakannya pun melebih orang lain berlipat ganda Siapanya nam meskipun sudah cepat Dia masih kalah cepat dengan cahaya pedang di tangan Hua Pek Ching Justru baru saja tubuhnya dijatuhkan di atas tanah dan menggelinding Tiba-tiba dia merasa paha kirinya seperti dihembus angin yang dingin Serangku merasa nyeri langsung terasa olehnya Keringat dingin pun membasahi kening Diam-diam dia mengulurkan tangannya meraba Terlihat darah segar membasahi telapak tangannya Tidak disangka seorang bocah yang masih hingusan sanggup melukainya hanya dalam tiga jurus saja Semakin dipikir, hatinya semakin mendongkol Untuk sesaat dia malah terduduk dengan termangu-mangu di atas tanah Dalam tiga jurus, Hua Pek Ching berhasil melukai seorang tokoh kelas tinggi dari daerah Tionggoan Rasa bangga dalam hatinya jangan ditanyakan lagi Dia langsung mendongakan wajahnya tertawa terbahak-bahak Perlahan-lahan Chin Ying mengeringitkan keningnya Kemudian tampak dia berjalan mendekati Lok Hang Tiba-tiba terdengar suara bentakan tongkulu Budak cilik, berhenti mendengar bentakannya Ternyata Chin Ying benar-benar menghentikan langkah kakinya Dengan hormat dia membungkukan tubuhnya sedikit Entah petunjuk apa yang hendak diberikan oleh Tong Shok Shok kau majulah ke depan Tujuh langkah Chin Ying agak tertegun Biasanya perasaan hati seorang wanita jauh lebih peka daripada laki-laki Tetapi mungkin karena keadaan yang mendesak Walaupun sudah jelas niat tongkulu tidak baik Dia tetap menuruti perkataan orang itu